Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rizwanji Channel Dimanapun sahabat berada Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Atau pada konten kali ini sahabat Saya akan memberikan Sebuah tutorial Minuman untuk makan ternak Supaya ternak kita itu Menjadi lebih sehat dan Ternak kita itu Napsu makannya bisa meningkat Jadi sebelum kita lanjut ke videonya Langkah baiknya Buat sahabat Rizwanji yang kebetulan Mengklik video ini dan belum subscribe Silahkan bisa di subscribe dulu Tombol di bawah ini sahabat ya Karena dengan subscribe channel ini Berarti sahabat Turut mendukung channel ini Untuk lebih berkembang Menjadi lebih baik lagi sahabat ya Oke terima kasih Jadi untuk Bahan-bahan yang dibutuhkan Kita bisa Menggunakan Menggunakan bahan-bahan yang ada Di sekitar kita sahabat ya Dan saya akan tunjukkan Bahan-bahannya Atau saya sebutkan Satu persatu sahabat ya Ini yang warna hitam ini adalah Tetes tebu sahabat ya Atau molase Ini bisa sahabat dapatkan Dengan harga kurang lebih 10 ribuan sahabat ya Untuk satu botol ini Ukuran satu liter Dan yang kedua Ini ada EM4 sahabat ya Yang bisa sahabat Dapatkan juga Di toko pertanian Kalau untuk ternak itu EM4 nya warna coklat Sahabat ya Jangan beli yang warna kuning Karena yang warna kuning itu Untuk pertanian Jadi seperti ini Kemudian kita memakai air biasa Sahabat ya Yang mana Yang ini Ini adalah air putih biasa Yang sudah saya Masukkan ke dalam botol kecil Seperti ini sahabat ya Yang nanti akan kita gunakan Untuk menjadikan air ini Sebagai larutan utama Sebelum kita tuangkan Ke wadah tempat Minum ayam sahabat ya Jadi yang sebelah sini Ini adalah ramuan Yang sudah saya bikin sahabat Nah jadi bentuknya seperti ini Untuk campurannya sendiri Ini sama Ini nanti dicampur lagi Ini dan ini sahabat ya Nanti akan menjadi seperti ini Dan saya akan mengulangi lagi Untuk pembuatannya ini Sahabat Jadi sekarang kita membuat Campuran utama yang seperti ini Sahabat ya Oke Kita singkirkan dulu yang ini Sahabat ya Nah langkah awal Sebelum kita Mau mulai ini Sahabat Usahakan mempunyai Suntikan yang seperti ini Sahabat ya Tidak punya juga tidak apa-apa Tapi kebetulan Saya punya sahabat ya Yang disini kurang lebihnya Ada 3 mili sahabat Nah ini 3 mili sahabat ya Kelihatan tidak ini Atau ngebur Kita ambil dulu EM4 nya sahabat Nah seperti ini Jadi untuk EM4 nya itu Kita Kocok dulu Seperti ini sahabat ya Supaya Dalamnya itu Bisa bercampur Informasi tambahan juga Buat sahabat Bahwa EM4 ini Untuk Bakterinya Itu masih belum hidup Sahabat ya Jadi Bakteri dalam EM4 ini Masih Tertidur Atau masih Belum aktif Jadi kita Ambil disini dulu Sahabat ya Kita tuangkan Seperti ini Nah kita Tuangkan sedikit Saja sahabat ya Untuk ukuran Tutup Botol EM4 ini Kurang lebihnya 10 cc Sahabat ya Nah jadi Seperti ini Kita Ambil dulu Untuk EM4 nya Kurang lebih 2 mili Sahabat ya 2 mili Seperti ini Nah ini 2 mili Sahabat ya Kita ambil Terus Kita Masukkan Kedalam Wadah Yang saat Sudah Diisi air putih Sahabat ya Kalau bisa Usahakan Sahabat harus Memakai air sumur Sahabat ya Jangan air Pump Sahabat ya Nah seperti ini Kita Masukkan EM4 nya Kedalam Sini Sahabat Nah seperti ini Setelah EM4 kita Masukkan Ini EM4 nya Masih Belum aktif Sahabat ya Karena apabila Kita Minumkan Ke ayam EM4 yang Seperti ini Juga Belum Bereaksi Sahabat ya Terhadap ayam Karena ini Bakterinya Masih Tidur Atau Belum kita Bangunkan Jadi Untuk Membangunkan Bakteri EM4 Yang ada Di dalam Wadah ini Kita Membutuhkan Molase Ini Sahabat Nah jadi Molase Ini Berfungsi Untuk Membangunkan Bakteri Atau Kita Masih Atau Kita Ngasih Makan Bakteri Yang Tertidur Tadi Sahabat Nah Seperti ini Kalau Sahabat Di tempat Sahabat Tidak Atau Sulit Untuk Menemukan EM4 Maksud Saya Kesulitan Untuk Menemukan Tetes Tebu Atau Molase Seperti ini Sahabat Bisa Menggunakan Gula Pasir Sahabat Nah Jadi Seperti Ini Untuk Perbandingan Kita Ambil 1 CC Sahabat Nah Ini 1 CC Ini Cukup Kemudian Kita Masukkan Kedalam Sini Sahabat Nah Kedalam Sini Sahabat Ya Seperti Ini Jadi Cukup Bekat Sekali Sahabat Ya Terus Kemudian Kita Tutup Lagi Jadi Seperti Ini Kita Tutup Lagi Sahabat Ya Setelah Kita Tutup Kita Bisa Goyang Goyang Seperti Ini Sahabat Supaya Tercampur Rata Antara EM4 Dan Tetes Tebu Atau Molasenya Jadi Kurang Lebihnya Seperti Ini Sudah Menjadi Larutan Utama Untuk Membangunkan EM4 Jadi Larutan Ini Sudah Menjadi Aktif Karena Kita Sudah Memakai Atau Kita Sudah Memasukkan Molase Ini Sahabat Ya Dan Bakteri Yang Ada Di Dalam EM4 Itu Akan Terus Berkembang Sahabat Ya Disini Kita Tunggu Kurang Lebihnya 15 Menit Baru Kita Kasihkan Ke Ayam Dan Untuk Larutan Utama Ini Bisa Kita Gunakan Sampai Berhari Hari Sampai Ini Habis Jadi Sahabat Tidak Perlu Khawatir Apabila Ada Yang Pertanya Kira Kira Untuk Larutannya Itu Kira Kira Bisa Tahan Sampai Satu Bulan Atau Tidak Kurang Lebihnya Bisa Sahabat Dan Itu Sangat Aman Sekali Untuk Kita Gunakan Untuk Minum Ayam Terus Langkah Selanjutnya Dan Disini Saya Juga Sudah Mempunyai Larutan Yang Dulu Pernah Saya Buat Yang Larutan Ini Terlalu Banyak EM4 Dan Terlalu Banyak Molase Jadi Warnanya Agak Hitam Sahabat Seperti Ini Untuk Pengaplikasian Sahabat Bisa Menuangkan Kedalam Takaran Tutup Botol Ini Sahabat Seperti Ini Misalkan Ini Sudah Lebih Dari 15 Menit Atau Berhari Hari Sahabat Bisa Menuangkan Larutan Ini Kedalam Tutup Botol Ini Untuk Membuat Takaran Jadi Seperti Ini Seperti Ini Kita Tuang Disini Kita Kasih Tiga Tutup Botol Cukup Sahabat Ya Seperti Ini Seperti Ini Sahabat Ya Setelah Itu Kita Tutup Dan Untuk Ramuan Ini Atau Minuman Ini Bisa Kita Kasihkan Setiap Hari Bahkan Dalam Satu Hari Biasanya Saya Ngasih Campuran Ini Ramuan Ini Kedalam Tempat Minum Air Atau Air Pakan Ternak Ayam Saya Itu Tiga Kali Sehari Jadi Pagi Siang Sama Sore Jadi Saat Itu Dalam Keadaan Fresh Terus Untuk Minum Semuanya Nah Jadi Seperti Ini Sahabat Nah Seperti Ini Sahabat Ya Setelah Itu Kita Balik Nah Ini Siap Untuk Kita Gunakan Untuk Ngasih Makan Ayam Kita Langsung Ke Ayam Sahabat Ya Oke Oke Jadi ramuannya Sangat mantap Sekali sahabat ya Nah ini bisa sahabat lihat Untuk ayamnya Langsung minum sahabat Jadi selain untuk Membantu metabolisme Pencernaan yang ada di dalam tubuh si ayam Jadi untuk Ramuan yang tadi kita buat itu Bisa juga untuk menyehatkan ayam Dan apabila sahabat Memakai ramuan ini Atau ramuan khusus pakan ini Ramuan khusus untuk minum ini Untuk pakan ayam Itu kemungkinan di dalam pencernaan ayam Akan terjadi proses Fermentasi sahabat ya Sehingga untuk pakannya itu bisa Banyak yang diserap oleh Si ayam tersebut Jadi kurang lebihnya seperti itu sahabat ya Nah ini sahabat bisa melihatnya sendiri Laps sekali minumnya sahabat Padahal tadi sudah minum sahabat ya Untuk ayam ini Jadi kurang lebihnya untuk konten kali ini Cukup sampai disini sahabat ya Apabila ada salah kata dalam pengucapan Maupun pengambilan video yang kurang berkenan Jadi sahabat Rizwanji semuanya Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji channel Terima kasih telah menonton!